Pemirsa dukungan terhadap Erick Thohir semakin kuat jelang Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. Bersih-bersih PSSI dimulai Menteri BUMN ini dengan mendengarkan aspirasi dari para supporter dan wasit di Bali. Calon kuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersilaturahmi dengan para supporter dan wasit di Bali. Kehadiran Menteri BUMN ini diinisiasi oleh BEDA, sebuah gerakan anak muda yang mendukung pencalonan Erick Thohir. Aspirasi wasit dan para supporter didengarkan oleh mantan Presiden Inter Milan ini sebagai langkah awal bersih-bersih PSSI dari tangan-tangan kotor mafia sepak bola. Saya juga tahu banyak supporter itu kecewa kenapa? Sebelum main sudah tahu hasil? Makanya marah. Marahan. Karena belum tahu, belum selesai main, sudah tahu hasilnya marah. Nah inilah kompleksitas di sepak bola yang harus kita lakukan perbaikan tanpa menunjuk siapa yang salah, siapa yang beri. Erick juga menegaskan agar para pengurus PSSI jangan cari makan di PSSI. Perputaran uang di industri sepak bola Indonesia juga harus transparan dan dibenahi. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.